Hai guys, selamat datang di channel aku Perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini Hari ini kita akan membahas tentang negara Korea dan tentu aja ya ini Korea Selatan bukan Korea Utara Nah, kalau kalian ada pecinta K-pop ataupun pecinta K-drama ataupun pecinta apapun ya tentang Korea Selatan gitu ya pasti kalian udah gak asing sama tempat-tempat wisata seperti Namsan Tower ataupun Pulau Jeju ataupun SM Town kalau kalian pecinta K-pop pasti kalian udah gak asing lagi sama tempat-tempat itu kayaknya udah gak mungkin lagi ya kalau anak-anak muda yang lagi liburan ke Seoul gak mengunjungi tempat-tempat itu Nah, hari ini aku akan membahas yang cukup berbeda dari tempat-tempat wisata yang terlihat glamour itu hari ini aku akan membahas sisi lain dari negara Korea Selatan seperti di Indonesia, di Korea pun pasti ada tempat wisata yang cukup angker gitu ya dan kali ini kita akan membahas tempat wisata yang berada di Korea yang cukup angker dalam segmen gerimis-gerimistis episode ketiga pasti di pikiran kalian yang pertama pasti ada rumah sakit Gonjiem aku ayo, 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 ayo dan ternyata gak cuma rumah sakit Gonjiem aja tempat wisata yang bisa dibilang cukup angker di Korea dan kayaknya gak usah berlama-lama intronya kita langsung aja ke tempat wisata angker yang pertama yang berada di Korea Selatan Nelbom Garden Restoran awalnya restoran ini tuh sama seperti restoran-restoran pada umumnya gitu beroperasi ada yang pengunjungnya kayak melayani kayak gitu namun kisah horror ini dimulai ketika putri kesayangan dari pemilik restoran itu meninggal karena kecelakaan nah karena si pemilik restoran ini tuh merasa frustasi merasa sedih banget dia itu memutuskan untuk bunuh diri tapi sebenarnya setelah pemilik pertama ini meninggal restoran ini itu sempat dibeli dan dioperasikan lagi oleh pemilik yang kedua namun anehnya pemilik kedua ini tuh menjadi gila dan akhirnya restoran terpaksa ditutup dan yang bikin berinding banget orang-orang sekitar itu sering mendengar kayak suara piring dibanting ataupun pintu dibanting di dalam restoran itu padahal di restoran itu tuh udah gak ada siapa-siapa udah kosong oh my god yang kedua adalah Yongdok House rumah Yongdok ini sebenarnya ya kayak rumah-rumah pada umumnya kayak gitu cuman yang bikin merinding gitu ya ternyata rumah ini dibangun di atas kuburan massal tentara yang gugur pada perang Korea dan sebenarnya rumah ini tuh sempat diperjual belikan gitu walaupun sebenarnya sudah beberapa kali ada orang yang membeli rumah ini namun anehnya setiap kali rumah ini dibeli terus ditempatin pemilik rumah itu akhirnya menjadi meninggal secara misterius gitu loh dan itu selalu terjadi gak lama setelah mereka membeli rumah tersebut dan karena setiap orang yang membeli rumah ini tuh menjadi mati misterius gitu akhirnya ya rumah ini dibiarin kosong aja gak ada yang mau belikan tapi sekarang rumah ini itu malah dijadikan tempat buat uji nyali gitu dan setiap orang yang lagi beruji nyali disitu itu sering mendengar suara minta tolong atau jeritan minta tolong gitu di dalam lorong rumah Yong Tok dan tempat wisata angker yang ketiga adalah Yong Malen ini merupakan taman bermain yang berada di Korea dan cukup angker walaupun sekarang udah gak beroperasi lagi tapi konon dulu tempat ini tuh rame banget banyak pengunjungnya gitu hingga suatu sore ada anak kecil yang menaiki wahana tersebut dan mengalami kecelakaan sehingga dia meninggal konon anak kecil ini tuh gak tenang gitu jadi dia masih berkeliaran di sekitaran wahana situ dan mengganggu para pengunjung jadi pengunjung juga kayak merasa takut gitu selama berada di Yong Malen dan tentu aja karena banyak warga yang gak mau datang tentu aja tempat ini tuh menjadi terbengkalai dan akhirnya ditinggalkan gitu yang membuat tempat ini menjadi horror yang keempat Sungaihan kalau kalian penggemar kdrama pasti kalian udah gak asing banget sama yang namanya Sungaihan soalnya tempat ini kan sering dijadikan syuting gitu dan anak-anak muda Seoul tuh juga sering nongkrong-nongkrong di sekitaran Sungaihan nah selain buat syuting gitu ataupun buat nongkrong anak-anak ternyata sisi kelam dari Sungaihan ini tuh sering dijadikan buat tempat bunuh diri orang-orang yang sudah merasa putus asa mereka kebanyakan melompat dari jembatan Mopo yang ada di Sungaihan bahkan nih ya saking banyaknya orang-orang yang bunuh diri di jembatan tersebut sampai nih ya pemerintah Korea Selatan itu menugaskan polisi untuk patroli di sekitaran Sungaihan jadi kalau ada orang yang mau bunuh diri gitu bisa dicegah dan karena ini jadi tempat bunuh diri ya otomatis pasti banyak arwah-arwah dan tayangan yang berada di sekitaran Sungaihan bahkan ya pernah ada pengunjung yang lagi santai gitu di sekitaran sungai terus dia itu melihat kayak ada orang yang mau melompat dari jembatan Mopo tapi pas dilihat lagi ternyata tuh gak ada siapa-siapa oh my god so creepy dan yang kelima adalah rumah sakit jiwa Gonjian dan ini merupakan tempat yang cukup terkenal dengan keangkeranya awalnya ini adalah sebuah rumah sakit jiwa namun bukannya pasien-pasien rumah sakit jiwa ini tuh dirawat dengan baik gitu tapi malah sama dokternya ini dijadikan kelinci percobaan eksperimen-eksperimen yang aneh akibatnya banyak pasien yang menjadi meninggal secara tidak wajar karena banyak pasien yang meninggal dan juga gak ada pasien yang baru akhirnya rumah sakit ini ditutup dan rumah sakit ini menjadi kosong dan terbengkalai bahkan orang-orang yang rumahnya sekitaran rumah sakit Gonjian ini itu sering mendengar jaritan-jaritan yang berasal dari gedung tersebut dan rumah sakit Gonjian ini tuh terkenal banget sampai dibuatin filmnya nanti kalian juga bisa nonton gimana seremnya film Gonjian ini nah gimana menurut kalian apa kalimat tempat tadi udah serem atau masih di level yang biasa aja please komen di bawah dan kenapa alsanya kalau aku sih jujur gak akan berani masuk-masuk ke tempat seperti itu karena aku bener-bener gak bisa sama yang bau-bau horror dan ini adalah grimace kita kali ini grimace kita episode ketiga ini kalau kalian suka jangan lupa like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya biar kalau teman-teman kalian mau ke Korea tau tempat-tempat angker ini kita mistis juga yang pernah kalian alami kalian bisa kirim cerita kalian lewat email di ekayuli196 at gmail.com atau bisa juga lewat DM di Instagram at ekayuli77 jangan lupa juga subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan juga nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru thank you for watching and see you on next video bye-bye bye